Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Pencinta Sabda Kehidupan yang diberkati Tuhan Yesus, Selamat berjumpa kembali dalam Sabda Kehidupan. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkat, dan sukacita. Marilah kita memohon rahmat, agar Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kita, supaya Sabda Tuhan yang kita dengarkan, senantiasa tumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan berhari-hari. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum mendengarkan Sabda Tuhan, Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, banyak orang tidak mau menerima ajaranmu, karena masih terbelenggu tradisi dan budaya lama. Kami bersyukur, karena dengan perumpamaan yang engkau berikan, engkau telah mengingatkan kami yang lemah, kurang terbuka, dan kurang mampu memahami ajaran-ajaranmu. Utuslah roh kudus untuk menerangi akal budi kami, sehingga mampu melihat mana tradisi yang sesuai dengan ajaranmu, dan mana tradisi atau budaya yang mesti ditinggalkan atau perlu diberi makna baru sebagai budaya baru. Tuhan Yesus, ajaranmu adalah tradisi baru yang benar dan menjamin keselamatan kekal. Mampukanlah kami untuk mengikuti ajaran yang engkau sampaikan, dan mampukan kami untuk bertegun melaksanakan. Sebab engkau lah Kristus, pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 39 Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua, ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, Anggur tua lebih baik. Demikianlah tabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Pencinta Sabda Kehidupan. Orang yang sudah memiliki tradisi atau kebiasaan. Biasanya susah untuk menerima hal baru. Atau susah untuk berubah. Kemapanan membuat orang susah untuk menerima perubahan. Orang akan merasa nyaman dengan apa yang telah biasa mereka lakukan. Orang merasa bahwa kebiasaan yang lama sudah baik atau lebih baik. Memang benar. Sikap kritis diperlukan agar orang tidak terderumus dan keliru pada hal-hal yang baru yang bisa juga salah. Sikap kritis juga diperlukan agar orang tidak mudah terperdaya dan tertipu oleh yang baru. Orang tetap perlu waspada. Namun demikian, dikap kritis dengan sampai membutakan diri dan kebenaran. Kedatangan Yesus membawa ajaran baru. Ajaran Yesus adalah tradisi baru yang benar dan menjamin keselamatan kekal. Ajarannya mendasar dan benar. Banyak orang pertanyakan, mengapa tidak sama dengan tradisi lama dan kemudian menolaknya. Orang yang memegang tradisi lama tidak mau terbuka terhadap perubahan. Meskipun perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik, lebih nyata, lebih mendasar. Dan lebih menjamin kepastian dan keselamatan dan kesejahteraan kekal lahir batin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari pencinta sabda kehidupan yang diberkati Tuhan. Pertanyaan reflektif bagi kita semua. Maukah kita menerima ajaran dan tradisi baru? Yang dibawa Yesus. Ajaran yang benar. Dan menjamin keselamatan kekal. Mari kita mohon kekuatan dan berkat Tuhan. Agar kita mampu menerima ajaran dan tradisi baru yang dibawa oleh Yesus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian senantiasa diberkati dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Untuk melaksanakan ajaran dan tradisi baru yang dibawa oleh Yesus. Dalam nama Bapak, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam sabda kehidupan berikutnya. Dalam dan doa Justinus Juwadi F.I.C.